E-e-e Bermain api denganmu Kau hancurkan setiaku Dengan pesanamu Aku akan memahami Kau akan memahami Wajahkan bila aku Menjadi sakit Kau berkeci atapku Kau paling karaku Kau akan memahami Wajahkan bila aku Menjadi sakit ini Bila sejawabku Di dalam otakku Ayo semuanya Toko kue nanda sudah buka Ayo silahkan beli Stok terbatas Toko kue nanda Toko kue nanda Halo mbak Toko kue nanda selamat datang Tentu rupa galu Aku tak tahu Apa yang kulakukan Tau seakan menentangku Bermain api denganmu Kau hancurkan setiaku Dengan pesanamu Ya ini udah mau berangkat Tenangnya lu tunggu nih Ya yuk Gery 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 tolongin mama dong Sebentar ya Sini sini Kenapa lagi sih ma Aduh Gery mau pergi buka puasa nih Tolong beli mama nastar Hah Beli nastar Iya Sekarang banget beli nastar Gery mau pergi buka puasa bareng Gery kalo gak sekarang nanti gak kebagian Kamu tahu itu mama udah cek semua kue Dari segitu banyaknya gak ada cuma nastar Kamu tahu papa suka kan Iya iya ma Gery tahu papa tuh demen banget sama namanya nastar Nah cuma permasalahannya beli nastarnya dimana Ya kamu cari sampe dapet Kalo kamu gak dapet kamu tau kan akibatnya Cari ya Gery cari sampe dapet Emang aja Gua cari di media sosial deh Gua cari di media sosial deh Nah jauh banget Ini deket nih Masih kok uber sebelum jam buka puasa Cakep Cuma dua kilo deket Oke Alhamdulillah Ini belum sejam kue-kue gue udah lubis Udah sole lagi Sekarang tinggal ngejar Huber nih sama anak-anak Uff Masih keburu lah Udah Batukan nastar ya Mbak Ya main mabura aja Pindah jualan kali ya Wah Kau sih kejar nih Pokoknya diamuk mama gue Duh Duh Di tukang kue apa pembalap sih Ngetirnya Jago amat Eh Mbak Mbak Aduh Siapa sih tuh kelakson-kelakson aja Gak jelas tuh Mbak Mbak Iya apa sih Bikin takut Begol ya Oh my gosh Malah kabur Aduh Ayy Ya di lah Ya Ya Wah Mbak Wah Mana tuh mobil Wah selamat Dia kayaknya udah gak ngejar lagi deh Hilang jejak kali ya Ah Untung aja Bisa ngindar Kabur dia Aduh Bisa kelak bukbar gue nih Ya udah deh Ntar gue cari yang lain aja deh Buka puasa ya Wah Ini bukannya mobil yang punya kue nanda itu Wah jangan-jangan dia disini juga Wih Itu dia Cantik banget orangnya Pantesan kuenya laku Ini kalo kue dia yang bikin nih Terus gue yang beli Bisa jadi nastar cinta nih namanya Hahaha Kayak judul film Janjen lah Ini bener kamu ya Makasih Jualku kue nih Iya nih ya Baru sih jualan kuenya Tapi gak pasti Hits Oh gitu Ada kue nakstar gak? Iya Punya dong Itu pasti punya Mana HP lo? Kita belum semenit kenal loh Udah pengen tukeran nomor handphone aja Nih nomornya Bukan bukan Gue cuma mau kasih liat Instagram toko gue doang Instagram toko Instagram toko mah Nah Tadi gue udah liat Makanya gue bisa kesini Kirain mau minta nomor telepon Mampir doang kan? Udah di follow belum? Ehm Belum Udah sini Nah ini Instagramnya Semua info lengkap disitu oke Gue follow ya Oh iya Eh Tuh Jadi bongong Ehm Nastarnya ya Nastar Nastarnya bisa dibeli sekarang dong Yah sorry to say Tapi Udah abis Spam aja tadi Gini deh Lo bisa mampir ke toko gue aja Ya Sana ada banyak pilihan juga Dan lo bisa liat alamatnya di Instagram Oke Ya Oke Ehm Ranjangnya Oh ranjangnya Iya 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 Pas-pas-pas-pas-pas-pas-pas Mau dibantuin gak? Enggak usah Tuhan ya Iya Huh Kenapa gue jadi dek-dekan? Kan Pantesan aja Nastarnya laku Yang jual begitu Rengginang juga rasanya bolu kalo yang jualan begitu Besok gue balik lagi Gue borong Nastarnya Gimana kuenya? Laris Kue gue? Ya laris lah Luda semuanya Mantap dong Iya Nanda, terus pesanan gue mana? Pesanan lo ntar ya Nanti bakal gue kasih ke lo kok Ya emang kue nanda itu yang paling ditunggu-tunggu sama orang Paling spesial banget Ih jangan payah dulu lo Kau gak? Lo tuh ada pesan yang baru tuh Gue baru denger tentang Clara Cake gitu Katanya sih Nastarnya nomor satu Clara Cake? Yang mana tuh gak pernah denger? Itu tuh Apa? Mana? Itu? Itu Iminkan Cintaku Yang Apakah 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 Baginya samaan gitu Jangan-jangan dia beli satu gratis satu lagi Wih, senarangan. Biar dia tau nih. Bagusan punya gue lah. Udah, makan dulu. Udah lanjut aja dia makan. Ah, ini mah kecantikan. Gak keliatan bisa bikin kuenya. Um, girls. Girls, gue balik ke luan ya. Ya ampun. Mama, mama, mama. Davi? Eh, aloh. Maaf, ya ampun. Minumnya mau diambilin lagi gak? Enggak, enggak. Enggak, enggak. Yang penting sekarang lo mau bantuin gue. Lo nanda kan? Yang jualan kuen nanda? Ya, kok bisa bau? Bantuin apa? Bantuin isi hati lo yang lagi kosong ya? Hah? Apa? Janda. Ternyata lo anaknya suka bercanda ya? Eh, tapi gue mau ngomong serius nih. Gimana kalau misalkan kita ngobrol di situ aja yuk? Boleh, boleh. Ayo. Maaf ya apa-apa. Enggak apa-apa. Nyantai aja. Gimana buku bread tadi? Seru? Lumayan. Jadi gimana? Om lo itu butuh supplier kue buat dimasukin ke sumber market gitu? Iya bener, karena permental lagi tinggi banget. Kadang kuantitas itu gak sebanding dengan kualitas. Makanya gue nawarin lo ini. Karena gue tau gue udah lagi nge-hijban kan sekarang? Gimana? Mau kan kerja sama-sama gue? Tapi itu pertanyaan apa sih? Ngembangin bisnis gue terus kerja sama-sama lo. Ya pasti gue mau lah. Ya bagus deh kalau gitu. Berarti sekarang gue butuh semua sampel-sampel gue lo. Dan semuanya itu harus ada. Om gue maunya mulai dari kue Semprit, Putri Salju, Kastengel, sampai dengan kue Nastan. Ingat lo. Semuanya itu harus ada. Karena salah satu aja gak ada om gue gak mau. Gimana dong? Kok bikin kue yang lain-lain sih bisa? Nastar ini lo. Gue gak pernah bikin nastar lagi. Iya, Mak. Oh. Iya, 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 iya. Udah tenang aja, Mak. Duh. Si Mama ngancem-ngancem mulu nih. Iya, Mak. Yaudah pasti-pasti dapet, Mak. Yaudah ya. Assalamualaikum. Tuh, si Mama hobi yang ngancem. Eh, Mbak. Mbak. Iya, Mbak. Mbak tau gak tukang kue yang namanya Nanda? Ternyata cantik banget ya. Lulus bener kayak tembok. Tau? Terus ternyata dia emang beneran kuliah di kampus ini ya? Kirain boongan. Hehehe. Kemana aja baru tau. Kue Nanda itu emang laris banget. Emang enak banget. Enggak sekali ya minta foto gitu sama penjualnya. Oh iya. Ide banget tuh. Kali-kali aja gitu nyantol ya. Nih handphone siap nih. Oke, siapin dulu aplikasi foto yang bisa bikin ganteng. Oke, kompon udah siap. Hmm. Oke, ready. Kita cari Nandanya. Saya cari Nanda dulu ya. Makasih Mbak. Lah. Sempat orang salah makan ya. Ini Nanda. Tadi nyari Nanda yang mana ya? Mana si Nanda sih? Cepet banget hilangnya. Ini mobilnya emang siada. Gagal gue foto bareng. Wih. Kau udah mau kemana buru-buru banget? Balik dulu lah bro. Tarawain. Oh Masya Allah. Lupa gue. Yaudah ntar gue susulin ya. Yaudah bro kita balik ya. Yaudah. Yaudah. Yaudah lah. Besok juga ketemu gue. Dan Nanda. Eh, kok ada yang bawa mobil? Itu tadi Nanda apa? Apa siapa tuh? Tentang, Tentang, Tentang. Ntar lah. Ini gak beres nih. Wih. Di Instagram ini ada Nanda Skik. Ada Clara Skik. Itu tadi Nanda apa Clara ya? Ah, pusing gue. Ah, serah deh. Yang penting besok gue dapet nastar. Ntar besok gue cari tau itu Nanda apa Clara. Ini nih. Toko Clara. Iya bener. Tokonya bagus juga. Mungkin gue tambah penasaran aja mau ke situ. Beli nastar ya, Mbak? Iya. Enak gak sih? Oh, nastar di sini paling nomor satu, Mbak. Ngantri aja ke bulan sehabisan. Eh, makasih. Gak salah ide gue. Gue beli satu, terus gue ganti merek. Gue kasih deh ke Davi. Eh, tapi kalau itu jahat banget gak sih? Ah, tapi kalau gak gitu Davi bakal kesini. Ah, gimana nih? Waduh ah, demi Davi. Masih ya. Terbaikku kita. Terbaikku kita. Terbaikku kita. Terbaikku kita. Terbaikku kita. Makasih. Sengok kembali ya. Makasih. Ah, Riz. Halo, mau beli poin nastarnya dong? Iya, pas banget udah habis. Baru aja. Hah? Nastarnya habis? Iya. Satu aja, satu. Masa gak ada satu. Bentar, bentar. Bisa mau cek dulu? Iya. Satu. Masa gak ada sih, satu doang. Ada gak? Kan beneran habis? Iya, seriusan. Ih, lapes banget gue. Sorry ya, next time deh. Kapan adenya? Nanti kalau misalkan udah ada, gue hubungin deh. Oke? Makasih ya. Iya. Abis lagi. Gak ada di mana gue ya? Eh, kesempatan. Eh, bentar. Clara, Clara. Gue butuh banget nastar nih. Gue harus bawa pulang nih. Nyokap gue pengen banget untuk nastar. Kalau gue gak bawa, abis gue abis. Gini deh, gini deh. Kayaknya gue di rumah masih ada sih, satu topas. Tapi sebenernya itu buat tetangga. Serius nih? Boleh buat gue ya? Iya, serius. Gini deh. Kalau gitu, besok bawa ke kampus. Gue Gary, temen kampus lo. Ingat kan? Iya, yang mau tubuh berani tuh kan? Iya, dulu. Kan orang kok kenal sama Gary gak mungkin langsung lupa. Sip, besok ketemu di kampus ya. Oke? Oke, oke. Makasih ya, Harry. G-E-R-I. 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 Oh yaudah, sorry-sorry ya. Makasih ya, Jerry. Harry. Aduh. Boleh. Yaudah deh, makasih ya. Makasih ya. Dapet juga gue nastar. Demi gue rasakan semuanya. Mana tuh si Clara. Mana tuh si Clara? Aduh. Gue harus duluan nih ketas uangan dia daripada si Jerry. Gurdap tuh nastar. Ngadih. Hai. Oh, hai, Davi Gimana sampel kue buat gue? Udah ada belum? Sample Aduh, ya gue tuh udah ada sampelnya Cuman gue lupa bawa Nanti gue bawain, ya Oh, yaudah kalau gitu Kalau ntar gue ngomong ke om gue deh Hmm Bisa kok, kenapa gak bisa? Iya, besok pasti gue anterin ke lo Lo tenang aja ya Oke, kalau gitu, dua-duanya Iya, dadah Thank you Dadah Eh, sebentar, permisi Clara, Clara kan? Iya Nanda kan? Kue nanda, iya Oh, dia tau juga ternyata Iya, iya dong Abisnya kayaknya lo nge-love Instagram gue deh Oh, bercanda, bercanda Gue itu buka toko kue Karena gue tuh terispirasi sama lo Karena tau jualan lo laris Ternyata emang bener ya Kalau lagi Ramadhan kayak gini Jualan kue itu laku Ya Iya, iya Itu nastar ya? Buat Gary Iya kan? Oh, ini Pasti buat Gary kan? Iya kan? Sini biar gue aja anterin Gak apa-apa, si Gary tuh lagi dari kelas Jadi biar gue aja yang bawain ya Nanti biar dia yang bayarin gue Bukan, bukan, bukan Ini bukan punya Gary Ini belum punya dosen Kalau punya Gary Udah gue kasih tadi Baru aja Udah dikasih Ya udah, apa lagi tuh Sukses Sukses jualan ya Iya Iya Dah Mas Aduh Ya kenapa bu? Tau gak sih yang jualan nastar disini yang enak tuh dimana? Oh, di kampus ini ada mbak Eh, nastar yang enak itu Nastar Clara Iya, itu dia Saya tuh cari itu Eh, kasihan masih ada gak ya? Aduh, saya kurang tahu tuh mbak Soalnya saya aja cuma dapat satu Kayaknya udah abis deh Gimana dong? Saya pengen banget Saya ngidam Lihat tuh Anak saya Harus Dipenuhi keinginannya Kalau enggak nanti anaknya kenapa-kenapa gimana? Mau tanggung jawab Kok saya yang tanggung jawab mbak? Ya tapi saya cuma Cuma punya satu Masa kalau saya kasihin mbak Saya gak punya dong nanti Aduh, tolong dong mas Buat saya aja Ya Please Lah, lah, lah Mbak, itu anaknya jatuh Mas Allah Ih Hai Ya, ya, ya Tukang kue Ananda Ya kan? Hah? Ngapain lo disini? Eh Santai aja bro Gak usah marah-marah Eh, kalau lo pengen tahu nastar enak Ya Lo coba bikin nastar Kalau lo males bikin Lo beli sendiri dong Nih Kopi lo Nih kacamata lo Lus Nastar gue Nastar gue Eh Semoga cepat lahiran ya Semoga sehat tuh bayi Nih mam Nastarnya Gary dapet Akhirnya Walaupun lama sih Eh, udah bagus juga dapet nih nastar Untung nih dapet sebiji Udah pada melebaran gini Udah pada abis mam Belumututup tokonya Eh, mam Eh, Gary mau pergi dulu ya Buka puasa barang Pastilah Eh, mam Beli kok udah mepet banget nih waktunya Aduh, terlat nih Gary Ya, mam ya Dah Gary, sama siapa? Anak SD, SMP, SMA Gary, sama mama kapan? Yailah, mam Buka puasa sama temen-temen Sama mama ntar saur aja Ah, mama kaya gak pernah muda Anak aja Aduh Mobil gue mengkilat bener Kayak zebra cross Ah, aduh Akhirnya depri juga Kali ini saatnya gue beraksi Kali ini gue gak boleh gagal Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Ada apa ya, mbak? Nyungun sewo, bu Ah, saya Wati Pelayan di toko kue Clara Ah Ada perlu apa? Tadi masnya Beli kue nastar Ya, terus kami lupa Kalau produk itu ternyata sudah kalda luarsa Masa sih? Nggak, bu Nyungun sewo Kami Tidak mau pelanggan pada kecewa Jadi saya kesini Mau ambil kembali nastarnya Terus Balikin lagi ke ibu dengan kue yang baru Yah, sayang ya Tapi daripada keracunan Yaudah saya ambil Tunggu ya, mbak Oke, bu Daph, gue udah nyampe cafe yang lo bilang ya Oh, enggak apa-apa gue Eh, disini aja nungguin lo Gue udah bawa sampelnya semuanya lengkap Wah, mama nih Ya, ma Waalaikum Hah? Kada luarsa Masa kuenya kada luarsa? Yaudah deh Nanti Gary samperin lagi ke toko Dari tuker Selusin Ya, ma Ya Waalaikum Hei, lo udah dapet banyak kali luarsa Ada ya Oh my god Ah Nastar Nastarnya Gimana aja lo? Lihat-lihat kek Udah susah-susah lagi nyuri dari si Gary Eh, bentar-bentar Susah nyuri dari siapa? Gary Gue siapa? Kenapa lo kaget gitu? Hah? Gak tahu nih lo nih Nyolongin Nastar dari gue Ini bulan puasa Lo, lo bohong loh sama gue Udah dong Jangan marah-marah Iya, gue tau gue salah Ini tuh, lihat tuh Nastarnya juga udah gak terselamat Kan? Kau nasi kalau lo ini Davi Davi, maaf ini Ini kue-kue gue tuh Udah gue bawain semuanya Tapi Nastarnya Sumpah Gue gak lengkapin semua sampelnya Nanda, lo tuh gimana sih? Tadi katanya oke Sekarang gue harus ngomong apa sama om gue Lo tengah mengecewakan ya Gue cabut lagi penawaran gue buat lo Bentar, bentar Sini, bentar, bentar Udah biarin aja dia pergi Gue mau nanya nih sama lo Jadi lo bela-belain nyuri ini nastar dari gue Buat dia Buat lo kasih sama dia Hah? Kok lo bener-bener lo? Dia tuh siapa lo sih? Acar lo? Kebetan lo? Atau siapa lo? Segitunya banget tuh sama dia Hah? Lo ini kan tukang kue Ya tukang kue tugasnya bikin kue Bukan nyuri kue Gue gak pernah bikin nastar Aneh banget sih Masa tukang kue gak pernah bikin nastar? Bikinnya apaan? Gemblong Menyakiti hati gue Hati-hati lo kalau ngomong Masih bisa lo ngomong gitu sama gue Hah? Eh? Dengar baik-baik ya Mulai hari ini nih Gue gak mau lagi berurusan sama lo Paham? Gak ada yang mau berurusan sama lo Pede lo Pergi sana! Eh jadi galakan dia dari gue Awas lo Apa? Nastarnya gak ada Ger? Mama gak mau tau ya Ger ya? Kamu tau itu nastar buat Papa Dan Papa suka banget nastarnya Ini lebaran Papa Diris ke luar negeri Mama mau kirim tuh nastar buat Papa Kamu tau kan? Papa kalau udah marah Itu kamu bisa gak dapet THL Dan semua tuh Mobil kamu, kartu kredit semuanya dicabut Mau? Ya gak mau lah Ma Ya udah cari nastarnya Ma Jadi begini nih Ma Ceritanya nih begini nih Bukannya Geri tuh gak nyari nastarnya Ma Geri nyari Cuma tokonya udah pada tutup Karena udah mau lebaran Abis tuh nastar Ma Geri Mama gak pikun ya Mama udah denger semua cerita kamu Lagian toko kue disini Cuma ada satu ya Bajang kan? Kamu bisa carikan tempat lain Iya 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 mam Iya iya mam Geri cari sampai ke ujung dunia juga Geri cari Yang penting nastar kan? Iya buah Nastar ya Iya Yaudah ini Geri pergi Yaudah ini Geri pergi Assalamualaikum Ma Salam Selesai Ketika atau itu Teringatku pada dirimu Yang senang tiasa disini Menemani setiap hariku Di dalam ala keramaian Tugas negara selesai Tugas negara selesai Tapi yang terbaik untukmu Gak enak Gak enak Nah yang ini nih dari bentuknya nih Enak nih om Cobain Gak enak Gak enak Masa gak enak semua nih mama lagi sariawan kali Kamu beli gimana sih? Kue segini banyaknya gak ada yang enak Yaudah kalo gitu kita beli online aja ya maya Dianterin sampe ke rumah Mama gak mau online Semuanya ya gak enak Lagian kalo online mama gak percaya Bisa jadi gak enak Mak online itu sama gak online sama barangnya Bedanya kalo online pesannya dari handphone Dan diantar sampe ke rumah Gak 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 Pokoknya kamu cari lagi Kamu cari di toko sampe dapet yang enak Sekarang nih Sekarang Yaudah deh Tapi ini modal udah banyak banget ma Mama gak mau tau cari sampe dapet Buruan Yaudah ya ya Eh Nanda Sini Ayo 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 Lu ma Bantuin gak? Ihh Beli banget sih ngapa aja lu? Lu harus tanggung jawab Lu yang bikin gue jatuh Gue yang ngunduk jawab Ya lu lah yang harus tanggung jawab Karena lu udah ngambil nastar dari nyokap gue Nah sekarang gue jadi berurusan sama nyokap gue. Balikin nastar gue. Yaudah lo tinggal beli aja lagi nastarnya. Kan lo bilang gak mau urusan lagi sama gue. Gue emang gak mau berurusan sama lo. Tapi gara-gara lo boongin nyokap gue, sekarang gue berurusan sama lo. Coba lo bayangin. Kalau nyokap lo sendiri diboongin sama orang lain. Lo bisa terima. Gimana perasaan lo? Amit-amit. Iya, iya gue. Gue minta maaf deh nanti. Lo mah bikin gue merasa bersalah aja. Ya emang lo salah. Yaudah gue minta maaf. Nah gitu dong. Terus nastar gue gimana? Beli kek! Nastar yang lain? Siap banget. Yaudah sekarang minta maaf sama nyokap gue. Iya. Ayo urusan. Bisa-bisanya kamu punya ide kayak gitu? Semua tuh gara-gara awalnya tuh nolongin gebetannya ma. Ya mau gitu kan? Maaf Tante, saya gak ngulangin lagi kayak gitu. Oke oke. Next next Tante perlu bukti ya. Bukan janji. Bukti apa Tante? Gini pak. Gini pak. Mama tenang aja. Kuenya pasti dibikinin sama Nanda. Nanda ini jago bikin kue. Kemarin aja dibikin nastar. Nastarnya enak banget. Abis kan kemarin dagangan lo nastar. Berarti kamu bisa bikinin kue dong? Tenang aja ma. Pasti bisa bikin. Kalo dia minta maafnya tulus dari dalam hati, dia pasti bikinin kue buat mama. Ya tenang aja. Kamu minta maaf bener kan? Bener Tante? Tanya ma. Bener kan mau bikinin kue. Pasti bikinin kue kan? Bener Tante. Baik. Saaturan di isa muda akan apa, tore buat silamanya. Seperti itulah cintaku, Untuk tirimu, Tulus dan rapa adanya, Datang dari sebuah rasa Sucinya hati Atas nama cinta sejati Yang bilang kau telah mengerti Bismillahirrahmanirrahim Bukan buat gue mana? Buat lo? Gak ada Banyak lo beli bukaan sendiri Yaudah gue gak mau Bikin beli tuh Beli juga anak sole Bagi dong Benernya mau? Mau buat yang kebuasa sebenernya Masya Allah sebiji lu kira gue anak kucing Bagi, bagi, bagi Ya, dua, satu, cari Atas nama cinta sejati Cobain, cobain Wah, nasi banget Coba, coba Gimana? Gesta aja Rasa kayak nastar-nastar gitu Maksud gue rasanya Ya gitu rasanya kayak nastar Tapi yang ini ada gosong-gosongnya sama keset-kesetnya gitu Gimana sih lo? Panas, panas Ini namanya gak enak, Geri Lumayan kok Ini untuk pemula mah lumayan Beneran ya? Enggak, ini gagal namanya Gue udah biar gak sama lo? Gue tuh gak bisa bikin nastar Ya, ya, ya Ya, bubar nastar gue Nanda Ya Allah Tuh begitu tuh perempuan lo Gitu-gitu baper Gitu-gitu baper Aku sekalian balik deh Gitu-gitu baper Gitu-gitu baper Hai Clara ya Dasi kan Loh kok Lo kenal gue? Ya kenallah Siapa sih yang gak kenal sama cowok keren kayak gini? Bisa aja lo Patesan ya Kue lo laris banget Siara Penjualnya aja Cantik banget Jadi pingin life steaming nih dipuji sama Davi Eh by the way Om gue lagi butuh supplier kue ini buat supermarket ya Jadi gue pengen nawarin kerjasama sama lo Siara kan sekarang Gue lo jauh lebih lari setelah punya kue nanda Gimana? Ini suatu kebanggaan sih ya buat gue Kerjasamanya kayak gimana? Gampang kok Jadi sekarang lo tinggal ngasih tau gue kue-kue apa aja yang lo dapat lo bikin Hmm Lo tulisnya semuanya kue karena Gue juga harus bisa bikin kuenya Eh Eh Lo ngapain disini? Eh Ngapain disini? Aku mau ngajak lo bikin kue Eh 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 Lo lagi apa sih ngupin ya? Eh Weh Eh 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 Selamat nih kue-kue gue masih penuh aja Eh 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 Ini udah pada abis dagangan kue Ini udah pada abis dagangan kue Apaan sih ini orang? Siapa sih? Gue liat juga nih Instagramnya Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Uh Ngapain sih? Ini Gue bawain bahan-bahan Untuk lo bisa bikin kue lagi Banyak banget tuh Lo liat aja tuh lengkap pokoknya Dari A sampe Z Eh Gue tuh gak pede Nih ya Nyokap gue itu jago banget bikin Astarnya Ya dari situ gue Gue sadar kalo gue tuh gak akan pernah bisa ngalahin nyokap gue Makanya gue inisiatif gue bikin kue-kue yang lain nih Ya Liat dari kue-kue lain kayak Kue putri salju Bolu Dan lain-lain gue sih menang Tapi lo kalahnya Astar Coba Kalo lo mau intip sedikit aja resepnya Mungkin lo juga bisa jago bikin Astar Oh gak 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 Itu pantangan buat gue Bagi gue yang original Hasil karya sendiri itu lebih bagus Ya makanya lo belajar Kalo gitu Lo bayangin kalo lo pinter bikin Astar Semua akan lebih bahagia Mungkin kebetan lo bisa makin nempel sama lo Dan hutang gue ke nyokap gue juga jadi beres Ya kan? Semua aman Semua happy Tembukan cinta Cinta Ini nih Lo paling bisa bikin gue ngerasa tertantang Nah Nanda Matan ya Bismillah So, so, so Ket banget itu Aduh, 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 aduh. Oh, gilirnya. Tuh, tuh, tuh. Panas. Hmm, kan? Kebeda nih rasanya kemarin. Ini better. Coba deh. Ini beda kan? Di beda yang kemarin. Ah, better lah ya. Daripada yang kemarin. Walaupun belum seburna. Ya ampun. Lu susah banget ya. Ini nastar lu yang bikin lu. Masa lu gak mau muji bikinan lu sendiri? Iya, tapi gue udah pernah ngerasain lagi enak di beli itu. Udah, ini udah enak. Ini udah cukup enak. Udah gini ya. Sekarang ini gue bawa dulu nih. Satu toklat. Gue kasih sama mama. Nanti biar mama yang nyoba. Ini beneran enak atau gak? Eh, serius lo. Iya, udah gak apa-apa. Udah, daripada mama ntar ngomel. Eh, kemarin mama tuh udah coba. Itu si nastar kamu. Eh, serius lo? Serius. Malu banget. Kok malu sih? Mama udah nyoba. Kata dia apa? Ya begini. Mereka adegannya begini. Jadi itu nastar gue taruh di atas meja. Pas sahur gue liat mama buka tuh nastar. Terus dimakan. Terus mama bilang, Ini nastar siapa sih yang mau makan? Enak banget. Iya. Boong lo ya? Ngapain? Ih, lagian gue mau banget. Itu kan masih banyak banget kekurangannya. Engga. Mama bilang itu udah cukup. Udah enak. Bahkan mama bilang itu udah bisa dijual. Masa sih? Ih, serius. Jadi sekarang mendingan lo bikin yang banyak. Terus kita jual. Siapa yang mau beli? Ya orang lah. Masa setan yang mau beli? Udah tenang aja gue bantuin. Tapi kalau misalnya aku, gue dapet komisi berapa? He? Bebas. Bebas ya? Gak pede aja sih. Gak kena. Gue punya market promotion yang bener. Kayak gini nih. Pengumuman, pengumuman. Oke, teman-teman. Mulai besok gue bakal bawain tester kue yang dimasak dibuat dadakan dari Nanda. Nah buat lo semua, boleh nyoba itu kue. Gue kasih buat kalian semua. Gratis kan? Maunya gratisan mulu. Udah tenang, gratis. Tapi sekali lo nyicip, itu gratis. Berikutnya lo harus bayar. Ya lo harus beli. Ya hitung-hitung biar orang tua lo di rumah gak perlu bikin kue buat lebaran. Eh, deal? Deal. Nah ini nih, ini mangsa kita nih. Assalamualaikum. Waduh. Halo semuanya ini gue persembahkan kesanan kalian semua. Nastar terbaik. Nanda. Nastar, Nanda. Eh, ini udah sesuai banget nih sama pesenan. Nek kemarin Davi, Rina, Ria sama siapa? Johana, Johana. Ya kan mau pesen semua kan? Gere-gere, kayaknya kita bakal pesen deh. Bentar, bentar. Maksudnya gimana? Nah, Clara bilang dia open order Nastar lagi. Ya, 2-3 harian lagi lah dateng. Jadi, nyokap kita lebih milih Nastar Clara. Nah, nah, nah. Ntar dulu dong. Ya gak bisa gitu dong. Ini Nanda masaknya udah siang malam loh. Gak tidur 3 hari 4 malam. Ini enak loh. Lah kakak enak sama Nastar Clara. Wah, lu gimana? Lu gak bisa pegang komitmen. Ya, lu gak apa-apa. Tapi ini siapa yang mau makan nanti? Dia gak DP loh. Gak ada cashless infini. Ya, ya, ya. Eh, woy. Ah, payah lo. Gak punya duit ya gaya-gayaan mau belanja. Eh, mulai jualan Nastar juga ya? Kayak gak bisa jualan yang lain aja. Maksudnya? Lu, kesannya gue ikutin lu gitu. Aduh, maaf banget. Gue bikin Nastar bukan karena ikut-ikutan lu, tapi karena ada yang pesan aja sih. Oh ya? Kerasan masih utuh tadi. Udah deh ya. Mendingan lo jualan yang lain aja. Kalo Nastar, lu masih kelarah juaranya. Oke? Aduh. Astaga. Nih. Amin. Amin. Ham, e. Pintai. Floagenya. Amin. Udah depan Terima kasih telah menonton. 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 Gimana gua mau tenang coba? Lo gak liat gua diperlakuin kayak gimana? Ya sekarang gimana coba ibunya gak marah? Lo tenang sedikit doang, lo hormat sedikit sama beliau. Beliau kan supplier lo kan? Nih, coba ini semua mesti bisa diobrenin baik-baik ya? Mungkin lo bisa profit share atau gimana? Tapi lo tenang. Jadi gua yang salah? Gitu? Udah-udah ya? Gua mau pulang sendiri. Gua bisa sama mobil. He he, Clara. Bukan lo yang salah. Aduh, perempuan, perempuan. Aduh. Sini bu, bu, bu. Sini saya yang bantuin, bu. Aduh. Op. Yuk, mas. Iya, iya. Nih, simpen di sini Anca. Oh iya. Aduh. Makasih banyak ya. Kamu sama, bu. Saya ieri, bu. Pacar kamu tadi itu angku sekali ya. Sayang sekali. Padahal kan dia itu pinter bisnis. Namanya Clara, bu. Tapi kebetulan dia bukan pacar saya. Oh, bukan pacar ya. Walaupun mukanya cantik. Tapi kalau hatinya seperti itu. Aduh, gak bagus banget dijadiin pacar. Makasih, bu. Makasih, bu. Masukannya ya. Oh iya. Tapi saya denger kabar dari orang. Kalau nastar ibu di tokonya Clara tuh laris banget, bu. Walaupun saya belum pernah nyawain sih. Karena saya belum pernah kedapetan. Kamu itu ngerayu ya. Kamu bisa aja kamu uji. Atau mungkin kamu mau dikasih satu toples gratis nastar. Enggak bu, gak nolak. Ya udah pokoknya nanti pasti dikasih satu toples gratis ya. Tapi sebentar, saya mau beresin ini dulu ya. Apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Lah, lo ngapain di sini? Kenapa emang ini? Eh, tadi gue malah nyariin lo kekosan. Eh, ngapain lo kekosan gue? Eh, orang ditanya mulai nanya. Lo ngapain di sini? Itu. Gue numpang oven di sini. Soalnya dikosan gue ovennya rusak. Mam. Suruh pengut bayaran, Mam. Mau minjem oven katanya. Ditarik jadi mantu aja. Kamu tau kan? Kalau mama tuh suka banget sama cewek. Yang suka bikin kue. Enak. Hmm. Cobain. Lo kemana tadi? Tadi gue nemenin Clara. Nemenin dia ke tempat supplier. Itu. Nastar yang terkenal lo tuh. Apa? Nganterin Clara? Gak salah denger gue. Hmm. Gak salah denger lah. Lagian lo juga tadi apa? Lo juga suka bikinin Nastar kan buat si Davi. Lo udah kecantol nih kayaknya sama Clara. Gue kan jomblo. Jomblo tuh bebas. Gak masalah kan? Nah apa sih cemburu banget? Iya. Eh tunggu sebentar. Gue punya sesuatu buat lo. Apaan? Sebentar. Nih. Apaan nih? Lo mesti cobain Nastar. Ini Nastar yang paling enak tuh. Ada labelnya Clara. Cobain. Lo bandingin rasanya. Eh lo dapet. Iya gue dapet. Lo cobain. Lo cicipin. Lo bandingin rasanya ya. Tapi gue gak mau kasih tau siapa yang bikin Nastar ini. Aduh. Eh gak mau ah. Kenapa? Ya gue gak mau nyuri resep orang lain. Loh. Gue gak nyuruh lo nyuri resepnya. Gue nyuruh lo cobain cicipin. Jadi lo tau rasanya enakan ini. Atau enakan yang lo bikin. Iya. Makasih lo ya. Yaudah pulangnya. Gue anter. Gue ada janji sih sama Davi. Iya dia mau nganterin Nastar. Sama sampel-sampel kue yang lain. Eh. Beliran udah janji tapi. Iya beliran. Dah. Beliran. Dah. Eh. Ini semua kue-kuenya yang lo pesen. Dan. Dan ini Nastar. Wuuu. Thanks banget ya. Ternyata. Lo orang yang nampetin janji ya. Gak kayak Clara. Mudah-mudahan aja gue suka. Amin. Lo tuh harusnya buka toko tau. Secara kan kue lo udah dikenal banyak orang nih. Lo tinggal buka toko, promosi. Gue yakin. Pasti kue lo lebih lari stepper sama Clara. Iya. Gue juga sambil ngumpulin modal sih. Kalau gue yang modalin aja gimana? Sekarang kan kebetulan tinggal seminggu lagi menjalankan lebaran. Gue yakin kue lo pasti diburu banyak orang. Lo yakin lo yang mau modalin semuanya gitu? Yakin banget lah. Pokoknya ya. Lo gak usah khawatir. Gue sediain karyawan toko segala macem. Intinya lo tinggal mimpin. Siapa? Iya, iya. Gue yakin lo pasti bisa. Sorry. Hai Giri. Gue kira lo gak baca chat. Baca dong. Lo main banget lo udah perlu sama gue. Kenapa? Gue pengen ngobrol doang sih. Gue jadi gak enak masalah yang kemarin. Sorry ya. Sama gue sih gak apa-apa. Harusnya lo minta maus sama Bu Nani. Iya, gue jadi gak enak banget deh. Eh. Tapi... Lo gak ada ngobrol-ngobrol tentang... kue nasar gak sama Bu Nani? Emm... Ngobrol sih. Cuma gak... Gak banyak sih yang gue obrolin. Tapi sempet ngobrol. Nah, jadi gini. Gue kan aku ketemu tuh sama tukang bikin kue yang handal. Kan? Lo mau gak cerita dikit sama gue? Tentang cara pembuatan kue nasar Bu Nani. Mau ya? Please. Morning. 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 Gimana? Udah dicobain kemarin nasarnya? Udah udah. Udah enak banget. Enak kan? Gak tau kenapa deh gue jadi kayak... kayak inget sama bikinnya nyokap gitu. Enak ya? Nah, kebetulan... kemarin gue udah cari tau... gimana caranya biar bisa bikin nasar enak kayak gitu. Ini ada resep udah gue catat. Ini resep gimana biar bisa bikin nanasnya itu enak. Aduh, gak usah deh. Gue pake resep gue sendiri aja. Lagian kata Davi juga enak kok. Jadi lo masih lanjut nih sama Davi? Pasti lo sensi banget kalo denger Davi. Ya abisnya kita lagi gak ngebahas Davi gitu. Kita ngebahas ini resep nastar. Tapi kenapa lo juga-tiba bahas Davi? Justru gue tuh mau ngasih kabar yang gembira sama lo. Kenapa lo mau ngasih tau kalo lo udah pacarin sama Davi? Ih... Bukan. Jadi gue akan membuka toko kue. Semua dibiangin sama Davi. Jadi artinya gue bakal punya toko kue. Hebat gak? Ya, ya, ya. Bagus sih kalo gitu. Ya gue sih sebagai temen cuma bisa doain. Semoga lancar, semoga laku toko kuenya. Yang penting lo bahagia lah. Mau lo pake atau gak lo pake, lo pegang aja nih rasa. Dan sekarang saatnya kita meresmikan toko kue nanda. Ini gue yang ngeresmiin. Iya dong. Kan ini semua bakalan jadi istana lo. Lo serius? Gue serius banget. Kita resmiin ya. Ya. Yeay. Hehehe. Tak pernah setalipun ku berharap. Kau meninggalkanku. Karena semua. Gue mau banyak berterima kasih sama lo. Karena lo mimpi terbesar gue terhujud sekarang. Thanks banget ya. Sama-sama. Hati ku nyata tertulis namamu. Ayo, kita masuk semuanya. Buka bener. Sinanak belum buka toko kue. Ya sayangin dia sama gue. Gini, toko nya lo harus jelas nih. Lo karyawan gue. Oke. Kasih ya. Masar guna nih. Ini gak bisa dibiarin. Oke. Pokoknya nasar gue harus kembali jadi nomor satu. Eh, gue kan udah bilang sama lo. Gue tuh gak bisa bikin kue. Gue gak ngerti apa-apa. Dan persaingan kalian berdua. Jangan bawa-bawa kue. Gue gak harus ikut-ikutan kan? Giri tapi pilih bantuan gue. Cuma lo satu-satunya yang bisa nyelamatin toko gue. Tapi lo tega ngeliat toko gue tiba-tiba sepi. Terus lama-kelamaan bangkrut. Gak akan ber. Gila. 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 Tiba-tiba dateng kesini ada apa nih? Gila. 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 Bahwa kan kalo gak ada lo gue nggak ngelayan kayak gini sekarang. Ya, namanya 2 temen tuh gue saya yang saling ngebanti. Ya kan? The best emang. Mau beli apa? Apa ya? Gila. Mau ga? Mau beli apa? GilaWhat Praeg연 ya? Wow! Ada mata-mata nih kayaknya. Maksud lo apaan? Eh, lo jangan pikir gue gak tau ya? Lo lagi deket kan sama Clara? Lo dateng kesini kan lo disuruh Clara kan? Nih, kalo lo gak ngerti, mending gak usah banyak ngomong, ya? Maksud tujuan gue dateng kesini silahkan anda, tolong dijelaskan sama temen lo yang ganteng ini. Oh iya? Gitu? Iya, iya bener-bener kok. Dia kan udah lama temenan sama gue. Udah ya, gak apa-apa ya? Udah gini nih, daripada nanti suasananya gak enak, mendingan gue cabut sekarang. Yang penting udah liat toko lo rame. Sukses ya, ataupun. Iya. Nih, makasih ya. Wah. Pasangan lo abis. Yah, gimana dong kue gue? Besok-besok gimana? Tapi kan besok gue udah mau mudik. Gimana dong? Nyokap gue juga udah nanyain nih. Hai semuanya. Nih, Nasr Clara udah ada lagi nih. Ada yang mau gak? Kalo misalkan ada, mendingan sekarang sih ya. Soalnya gue gak yakin kalo misalkan besok masih ada. Nasr Clara kan udah ada lagi nih. Ini kan bisa gitu. Ini nih Nasr Clara. Halo, kalian mau berapa? Ayo, ayo semuanya. Ya, sini. Ayo, Nasr Clara. Iya, siap. Makasih ya. Geri, Geri, Geri. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Lo udah bocorin resep rahasia Nasr Clara? Ngapain gue bocorin? Gue gak ngelakuin apa-apa. Lo boong lo. Ngapain gue boong? Itu, Clara buktinya jualan Nasr lagi. Padahal lo sendiri kan yang ngomong kalo Clara tuh gak pernah masak sendirian. Eh, urusan persaingan kalian yang berdua gak usah bobo gue. Ya, ini gak ada hubungan sama gue. Tapi sekarang lo memihak dia kan? Gue gak, gue gak memihak siapapun sama sekali. Gak, gak lo boong. Itu, lo nempel-nempel terus sama dia. Loh, gue bebas dong nempel sama siapapun. Sebenernya gue juga bebas milihak sama siapapun. Lo maunya gimana? Gue pilihak sama lo. Lo aja gak pernah peduli sama gue sekarang. Yang lo peduliin apa sekarang? Toko kue lo. Nastar lo. Dan Davi lo itu kan. Bisa-bisanya ngomong kayak gitu ya? Lo tau kan? Toko kue tuh penting banget buat gue. Itu cita-cita gue. Maybe gue. Ya, gue tau itu cita-cita lo. Gue cuma kangen lo yang dulu. Lo yang peduli sama gue. Dan lo yang membutuhin gue. Karena dengan gue, cita-cita lo juga bisa lecatat. Yang dulu aku, tanpa dirimu. Entah kau di mana. Yang dulu aku, tanpa dirimu. Takkan bisa lama. Takkan bisa. Takkan tidak apa-apa lo untuk dapatkan. Gila, udah semua nih. D�erimu kita. Nggak nyangka misal sama kayak gini. Gila, lo Laris banget. Apa juga gue bilang? Oh iya, lo udah ngajarin karewan kan? Cara bikin kue nastar. Hmm... Gausah lah ya biar gue sendirian aja. Supaya kualitas rasanya tetap terjaga gitu. Ya jangan dong, gak apa sih lo capek-capek. Biarin aja karewan ngerjain. Eh, itu baru namanya pebisnis. Oke ga nih? Hah? Mana nih resepnya? Eh, di tas gue sih. Temen ini? Ada di sini sih ngomongnya. Yaudah nih, gue pinjam dulu ya. Gue foto kopi, ntar gue balikin lagi. Dan gue yakin, bisnis kita pasti akan lebih sukses. Nas, terkelar aku ga enak sih? Iya, beda banget lagi sama yang dulu gue beli. Kapok gue jadinya. Mana gue beli banyak lagi. Si aku emang. Wah, ternyata diipu gue kan? Bentar. Maksud lo apa sih? Lo kasih gue rasa palsu kan? Dari awal gue kan udah bilang, gue itu ga bisa bikin nastar. Tapi lo tetep maksa gue. Ya tapi lo tau rahasianya. Berarti lo ga jujur dong sama gue. Bukan masalah jujur. Karena gue tau, lo cuma memanfaatin gue. Gue ga bego Clara. Jadi lo masih belain temen lo itu ha? Gue bukan belain temen gue. Tapi gue akan tetep ada di posisi gue. Ngerti? Gue kasih tau sama lo ya. Lo harus berinovasi sendiri buat produk lo. Jangan plagiat. Karena plagiat itu awal dari kehancuran produk lo sendiri. Apalagi lo ngakuin produk orang jadi produk lo. Lo ga bakal bisa ngaju. Tidak bisa lu. Kenangan mengharu biru. Aduh, aus banget gue. Ini orang bulan puasa dua-duaan. Mau coba. Kenapa lu liatin orang pacaran? Gua bukan ngeliatin orang pacaran, ini justru gua lagi gusar nih tuh, lu liat tuh. Orang bulan puasa, eh lu ngapain sih itu dua-duaan? Tergancet lu sana, tak ada arusan di pasjid. Eh, sirik aja lu. Si, bener sirik gua. Udah sana, tak ada arusan. Dua-duaan lu, kan mohrim. Lu parah banget lu, lu pake mie pacar lu, ngomel-ngomel mulu kayak nenek. Eh, gua bukan ngomel punya pacar. Kalo orang bilang tuh let it flow, let it go. Lu santai aja jodoh sama di tangan Tuhan, ntar juga namanya. Eh, susah aja lu ya. Eh, kita namanya lu gak mau usaha, cari dong. Bukan gak mau usaha, itu prinsip hidup gue. Ini prinsipnya dari sini nih. Eh, lu udah jadian ya sama si Davi? Langsung, ledek lu ya? Kok ledek? Gua nanya serius nih, lu udah jadian lu sama Davi? Jawab. Siapa yang jadian sih kaga? Soalnya gua mau ngajak lu buka puasa dirumah. Kalo lu belum ada yang punya kan gak masalah ngajak lu buka puasa dirumah. Nah tuh, bokap gua udah nanyain dulu. Soalnya dia masak katanya banyak banget. Nah, dia masak banyak banget, gak lu buka puasa dirumah nih. Ah, malu. Ah. Gak pantes lu, gak usah so imut. Eh, gua tuh kan berusaha jadi cewek gitu kan. Kaya harus pagi dipasa gitu, kayak jaim-jaim. Malu. Ah, sih malu-malu. Lu mau makan malu. Lu numpang masak dirumah gua gak malu. Ah, kenapa juga usah jadi cewek. Buka puasa dirumah ya. Eh. Masihim. Kau tercinta bukan untuk aku. Kata si Gary, toko kamu laku banget ya. Selamat ya Nenda ya. Alhamdulillah ya Tante. Makasih. Tokonya laku. Ya rezekinya bagus banget. Tapi sayang, cintanya masih ngegantri. Maksud lo? Seneng banget sih Nanya. Pahan sih. Nanya coba ngomong bener. Itu sih biasa. Tidak. Sengaja Tuhan menindak. Supaya kamu bisa dapat orang yang lebih tepat. Mama masih ada di sini loh. Dimana dia sekarang? Lagi di luar om. Tidak ada urusan. Om gak nyangka. Kalau dia semudah itu untuk bisa ditipu. Tapi om. Kalau aja kemarin kita berhasil niru resep dari sampel yang dia kasih buat supermarket boongan itu. Kita gak perlu lagi ngelori modal banyak. Hanya untuk bikin toko buat dia. Ya, ya, ya. Sekarang tinggal pikirkan. Bagaimana caranya ngusir dia dari toko ini. Resep rahasianya sudah kamu pegang kan? Iya sih om. Ini. Jadi lo manfaatin gue. Manfaatin? Maksud lo? Balikin buku resep gue. Ini. Tuh ambil. Gue udah gak butuh. Gue gak nyangka lo sejati ini, Def. Gue bakal berkarain ini ke polisi ya. Atas dasar apa? Penipuan? Buktinya mana? Sudahlah. Kamu terima aja nasibmu. Mengapa jadi orang itu gampang untuk ditipu? Masalah. Suka sama lo. Gue justru harus berterima kasih sama lo. Karena lo udah suka sama aku. Dengan begitu, gue lebih gampang buat nipu lo. Terima kasih. Eh. Lo mau kemana? Mau mudik. Ya kalau mudik, kenapa semua baju dimasuki ke cover? Mudik bisa bawa sebagian kan? Gue mudik sekalian pulang. Eh, santai. Kenapa? Anda? Maksudnya gimana lo mau pindah kemana? Gue mau pulang. Eh, eh. Si, si, si. Dengerin gue. Dengerin gue. Dengerin gue. Cerita sama gue. Lo kenapa? Hah? Hah? Kenapa? Gue tigaat. Kalau ini dia nih, gue. Dia udah curi semua rasanya gue. Dari sampel. Toko. Itu udah direcumain gue. Dia dari apa? Gue. Dia bodoh sama gue. Ya bilang gue. Dengerin gue. Dari awal kan gue udah bilang. David itu orang gak bener. Eh. Lo tenang aja. Kita bisa mulai lagi semua dari awal ya. Gue mau pulang, Ger. Gue cuma bisa tenang di kampung kayaknya. Nanda. Kalau lo pulang. Usaha lo di sini gimana? Nastar lo? Hidup lo di sini? Kuliah lo? Terus gue? Lo mau ninggalin gue sendiri? Gue selalu siapa? Ya pergi ya. istri. Gue harus ku iliat semua ini. Terjadi dan terjadi. Gue harus ku ilihara niliku kembali. Ini kampungnya pembuat nastar kelarak ya? Iya, Mam. Disini nih. Nanti kalau misalnya kita udah liat nastar ya, Mam, kita borong ya, Mam. Buat ngobatin kangen sama Nanda ya? Kok? Mam, kok ngebahas Nanda lagi sih, Mam? Udah deh, jangan ngebahas-bahas dia, Mam. Tapi, Mam, bener nih, Mam. Semenjak Geri kasih tuh resepnya bunani, Mam, Ternyata bener, Mam. Resep selenya 100% sama, Mam. Rasanya sama enaknya, Mam. Mampungnya bunani asli, Mam. Hebat tuh resep, Mam. Kamu tuh sebetulnya jatuh cinta sama nastarnya? Atau sama orangnya? Ya, Mam. Masa Geri naksir sama bunani sih, Mam? Ya maksud, Mam, itu Nanda. Bukan bunani, dong. Aduh, Mam. Udah deh, Mam. Gak usah ngomongin Nanda. Nanda tuh udah pulang kampung, Mam. Gak tau gak balik-balik lagi. Eh, Mam, kita turun, Mam. Ya, Makasih. Udah bau nastar, kan? Bu, maaf, ada tamu. Hei. Halo, Jeng. Ayo, duduk, duduk. Bapak, Makasih. Apa kabar? Baik. Apa kabar? Apa kabar? Baik banget, Jeng. Tante, kita tuh kangen sama nastarnya Tante. Papa juga di luar negeri kangen Tante. Minta dikirimin. Temen-temennya di luar negeri juga pada mau. Ya kan, Mah? Bohong, Jeng. Sebenernya dia itu kecantol sama nastar Cinta. Pacarnya jago banget loh, Jeng. Bikin nastar. Saya juga suka. Apa? Tapi sayang, Jeng. Udah pergi pacarnya. Wah, beneran begitu, Ger. Kasian amat. Tante, masih aja percaya sama omongan Mama, coba. Mama ini suka bercanda, Tante. Gak ada pacar-pacaran. Boro-boro. Orang baru berkata udah ditinggalin. Tuh, lebih parah kan, Jeng? Eh, sebentar-sebentar. Kayaknya nastarnya sudah jadi. Saya panggilin dulu ya. Sayang. Sayang. Ya, Ma. Sini, Des. Kalian bawain nastarnya. Gak sabar, Jeng. Giri? Tante? Manda? Lu? Lu ngapain di sini? Lu kerja di sini? Eh, sembarangan loh. Ini rumah gue. Yang gue heranin, kok bisa sih Tante sama Giri ada di sini? Nih, kenalin. Ini nyokap gue. Ibu Nani yang legendaris. Eh, gue nemenin Mama. Mama mau beli nastar. Ya, Mama? Aduh, Jeng. Gak nyangka banget ya. Gara-gara nastar kita berdua jadi punya mantu. Hahaha. Saya tuh udah suka loh sama Nanda. Dia akan jago bikin kue. Nanti kalau dia bisa bikin kue kan saya gak perlu beli lagi loh, Jeng. Gak pusing ya. Jadi ada yang kangen terus baper nih. Naster-naster cinta gitu. Kamu sama Mama percaya aja ya. Mama aku tuh suka lebay kadang-kadang. Udah jangan dipercaya. Kayaknya ada yang aneh deh tadi lo ngomongnya. Kamu? Kamu aku banget. Apaan sih? Ya udah biarin. Kenapa sih biar kayak di FTV-FTV? Endingnya aku kamu. Terus nanti si cowoknya nembak ceweknya. Terus romantis-romantis gitu. Kenapa sih? Sekali-sekali emang gak boleh. Eh, jadi lo nembak gue? Bukan. Aku cuma ngomongin yang di FTV-FTV. Itu baper banget sih. Bukan ya? Yaudah kalau bukan pergi aja deh. Eh, ntar, ntar dulu dong. Gitu nya banget sih. Belum. Itu kan intronya dulu. Masih. Gue tuh dari kemarin tuh udah jatuh cinta sama Naster-nya. Gue disitu sama yang bikin Naster. Sama kekuannya, cahayonya, sepatnya, sama poninya. Sisi. Sama semua aja. Gue juga. Kok gue lagi sih? Gak boleh ngomong gue loh. Yaudah aku. Gitu dong. Ya, aku juga jatuh cinta sama pengorbanannya seorang Gary. Tapi bener ya, ketau orang tuh kalo yang namanya jodoh pasti bakal ketau gue. Jodoh tuh emang udah disiapin dari aku ya. Dan jodoh aku gara-gara Naster cinta nih kayaknya. Eh, kamu tau gak? Siapa yang komen-komen di Instagram kamu? Oh, udah gak usah tau. Lagian nanti cemburu lagi. Dia tuh perhatian banget loh. Terus kamu pikir kamu bakal cemburu? Hah? Apaan sih? Kenapa? Kenapa? Kamu liat. Oh my god. Ih, nyebelin banget sih. Dia tuh sama ini tuh. Kamu. Akulah. Nyebelin banget sih komen-komen itu nyebelin banget tau gak? Nyebelin apa yang namanya? Nyebelin. Aku jadi tau sih. Berarti kamu tuh suka sama aku dari dulu dong. Perhatian banget. Tapi aku gak berani ngomong. Aku tuh gak sadar sih. Dari awal ternyata aku emang udah suka sama kamu. Jadi, walaupun nyebelin. Seenggaknya aku tau kalo kamu tuh suka sama aku dari dulu ya. Ya. Cuma aku mau liat dulu kamu orangnya kayak gimana. Ya ampun. Karena aku mau liat kamu nya dulu. Eh. Ya ampun ya. Eh. Belum halal. Aduh. Belum halal. Ya ampun mama. Belum halal. Belum halal. Yang sama lu kayak gak pernah muda. Ehhh. Gak pernah muda aja sih. Eh belum halal. Ya ampun. Ada belum halal. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun, ya ampun. Alu belum pelak, belak, belak. Aduh belum pelak, belak. Uuuuuh. Eh, boleh. Belani. Tapi tetep pikirnya. Oh, oh, oh. Kopi pantai lu? Eh, kopi. Kok kok kopi? Dan gua udah capet semua resepnya. Logi. Gak butuh, itu Nasr kan kesukaan papa. Ngeblank, sorry, sorry. Bentar, bentar, bentar. Sini. Susah, nyurah aja. Sini. Sini.